Intro Ibu Ida Dayak mengobati patah tulang tanpa debius, tanpa operasi Sosok Ida Dayak mendadak menjadi sorotan Dirinya mengklaim bisa menyembuhkan patah tulang tanpa bius dan tanpa operasi Banyak orang yang akhirnya rela mengantri berjam-jam untuk bisa diobati oleh Ibu Ida Dayak Seperti yang terjadi pada Senin 3 April 2023 Antrian pengobatan Ida Dayak di Kostra Cirodong Depok membludak hingga menyebabkan kemacetan panjang Berkaitan dengan hal tersebut Apakah mungkin patah tulang dapat ditangani tanpa bius dan tanpa operasi Dokter spesialis bedah ortopedi Maya Pada Hospital Dokter Oriza Satria SPOT Menyebutkan Memang ada beberapa kasus yang bisa diobati tanpa kedua intervensi tersebut Bisa menyembuhkan patah tulang tanpa bius dan tanpa operasi Ucapnya ketika dihubungi suatu media Senin 3 April 2023 Pada beberapa jenis patah tulang itu dapat dilakukan tata laksana dengan non-operatif Misalnya dengan menggunakan gips atau dengan menggunakan splin atau penyangga sambungnya Penggunaan obat bius pada pengobatan patah tulang Bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit Saat proses pengobatan patah tulang yang dilakukan Untuk tindakan bius itu sendiri bertujuan untuk Terutama mengurangi atau menghilangkan rasa sakit Pada saat dilakukan tindakan Baik tindakan operasi maupun tindakan non-operasi Jelasnya Dokter Oriza menjelaskan Pada tindakan operasi Penggunaan bius biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dari sayatan Kalau untuk tindakan operasi jelas ya Untuk mengurangi nyeri sayatan Untuk non-operasi Misalnya pada kasus patah tulang tertentu yang dilakukan reposisi Jelas dokter Oriza Itu akan sangat nyeri sekali saat dilakukan reposisi Atau tindakan mengembalikan posisi patah tulang ke posisi yang baik Jadi diperlukan tindakan bius untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri Atau rasa tidak nyaman pada pasien Pungkasnya